Saya curiganya begini, presiden ini kan orangnya piawai bang, mahir. Dan ini soal presiden ini sudah teruji gitu, 10 tahun berkuasa. Tentu beliau bisa membaca istilahnya emosi publik ya. Nah kalau kita lihat misalnya di trend di media sosial, itu emosi publik itu kan bergejolak bang. Jadi revolusi media sosial itu, bagaimana terkesan hari ini presiden pada titik nadir delegitimasinya paling rendah gitu. Kehormatan, harga diri, martabat, dan apa, titik trustnya terhadap presiden itu turunnya pada titik yang paling nadir. Artinya apa, presiden yang dengan meja makan ini kan berupaya untuk memulihkan animo kepercayaan publik dari distrust menjadi trust gitu, terhadap presidennya. Nah kalau kita mencermati, misalnya presiden ini kan nggak bisa dipegang bang, bawa hati-hati, poin kedua begini. Jangan terkecoh dulu, hati-hati gitu, hati-hati dengan makna presiden ini. Karena apa yang disampaikan, ini kan gimmick politik bang. Gimmick politik itu, belum tentu itu faktanya, antara panggung depan dengan panggung belakang itu nggak bisa dipegang.